Ratusan wisudawan Universitas Mahasaraswati Denpasar kembali dilepas di Nusa Dua. Pada wisuda sarjana yang ke-58, serta wisuda pasca sarjana yang ke-19 ini mendapat dua hadiah, yakni bertambahnya dua fakultas, yaitu Fakultas Bahasa Asing dan Fakultas Teknik. Pelaksanaan wisuda gelombang kedua ini dilepas sebanyak 596 orang lulusan program sarjana, serta 5 orang lulusan program magister dari 20 program studi yang ada di Universitas Mahasaraswati Denpasar. Sementara itu, pada wisuda tahap pertama tanggal 13 Maret 2019 lalu, telah diwisuda sebanyak 641 orang. Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Imadai Sukamerta mengatakan, dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Mahasaraswati Denpasar menjadi perguruan tinggi yang bermutu dan berbudaya, maka proses pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dilaksanakan secara seimbang dan berkualitas. Selalu berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu untuk menjadikan lembaga pendidikan tinggi yang mampu bersaing di tingkat nasional dan regional, serta mampu menghasilkan lulusan yang bermutu, serta berorientasi pada kebutuhan pasar. Saat ini masyarakat menghadapi kehadiran revolusi industri 4.0 dan terjadi berbagai perubahan dalam setiap aspek kehidupan. Perubahan yang sangat tepat ini harus disikapi oleh dunia pendidikan tinggi secara cepat dan tepat. Mahasiswa sekarang berasal dari generasi Y atau generasi Z yang lahir pada zaman era digital. Oleh karenanya diperlukan upaya secara bersama-sama untuk berjuang melawan kompleks dan kensenjangan antara generasi agar pendidikan di Universitas Mahasaraswati dapat berkembang. Ditambahkannya Universitas Mahasaraswati baru saja mengusulkan reakreditasi APT dengan instrumen 9 kriteria untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi, yaitu nilai A. Pihaknya selalu berusaha dan bekerja keras meningkatkan nilai akreditasi program studi yang dimiliki. Sampai saat ini UNMAS telah mendapatkan 5 prodi dengan nilai A dan sedang diusulkan 3 prodi lagi untuk mendapatkan nilai yang sama. Menurut Sukomerta, prestasi ini harus dipertahankan agar tidak mengecewakan kepercayaan publik kepada UNMAS. Untuk mendukung kebijakan pemerintah agar perguruan tinggi melakukan penyatuan atau penggabungan serta untuk meningkatkan tata kelola yang berorientasi pada budaya mutu dalam menghadapi persaingan global, maka Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat melakukan penyatuan 3 lembaga pendidikan tinggi. Mulai 4 Maret 2019, UNMAS mendapatkan tambahan 2 fakultas yaitu fakultas bahasa asing dengan 2 prodi yaitu sastra Inggris dan sastra Jepang, serta fakultas farmasi dengan program studi sarjana dan diploma 3 farmasi. Sementara fakultas teknik mendapatkan tambahan 1 program studi baru yaitu program studi teknik lingkungan yang diakini akan diminati masyarakat. Untuk pertama kali, semenjak penyatuan, UNMAS mendapat 2 penyatuan perguruan tinggi yaitu dari SDIBA dan Akademi Farmasi, di mana SDIBA sekarang menjadi fakultas bahasa asing dengan 2 prodi yaitu bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Dan satu lagi, fakultas farmasi. Fakultas farmasi ini ada program studi baru yaitu S1 Farmasi dan D3. Dengan demikian, masyarakat yang sekarang ingin menjadi farmasi, kuliah di farmasi sudah ada S1 Farmasi, fakultas farmasi di UNMAS ini. Sementara itu, untuk tahun ini UNMAS masih dalam 100 besar perguruan tinggi di Indonesia. Awal tahun ini, Universitas Mas Raswati sudah mendapatkan SNI ISO 9001-2015 yang akan menjadi acuan dalam menjaga budaya mutu dan manajemen di lembaga ini.